Saudara kebakaran hutan dan lahan melalap 50 hektare lebih lahan di Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Minggu Sore 20 Juli 2024. Petugas meminta agar warga untuk waspada potensi karhutlah mengingat sudah masuk musim kemarau. Inilah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Parit Delima, Desa Punggur Kecil, Kuburaya, Minggu Sore 20 Juli 2024. Petugas gabungan berjibaku untuk memadamkan api dan mendinginkan lahan gambut yang terbakar. Cuaca yang kering membuat api dengan cepat menjalar ke lahan kosong ini. Untuk mencegah kebakaran terus meluas, petugas melokalisasi api agar tidak merembet. Berdasarkan data dari petugas pemadaman di lapangan, setidaknya sudah 100 hektare lebih lahan yang terbakar. Perlu kami sampaikan, untuk kebakaran lahan di Parit Delima ini, kami di sini sudah ada sekitar satu mingguan. Di tanggal 16 Juli kami sudah main di sini. Terjadi kebakaran awalnya kecil ya, di posisi tengah-tengah sana. Kemudian sekarang sudah mulai merambat. dimasuk ke sisi kiri sini, Parit Delima, dan sisi kanan sudah mulai merambat. Untuk total kisaran lahan yang terbakar, kurang lebih lima puluhan hektare di antara sisi dan kanan. Alhamdulillah hari ini kami setiap hari, pada saat pemadaman, kami menggabung dengan tim-tim pemadam lainnya. Termasuk dari instasi pemerintah lainnya, TNI Polri, kemudian dari BPPD, dari Manggala Agni, dari Brigade Kehutanan, kemudian dibantu oleh Damkar-Damkar Swasta yang lain, PMI juga ada. Petugas mengimbau, agar warga waspada potensi kebakaran hutan dan lahan. Mengingat saat ini telah memasuki musim kemarau. Dika Febriawan, Ruway TV, Muartakan.